Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Lalu Amrun di channel Hody Tanam Oke, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar membuat Bagaimana cara membuat bonsai kelapa ya Dari kita punya bibit seperti ini Seperti ini Sampai menjadi bonsai kelapa yang bisa dibilang enak untuk dipandang seperti ini Nah jadi sedikit tempo, bibit ini usianya kurang lebih 15 hari setelah tumbuh tunas ya Jadi maksud saya setelah tumbuh pucuknya kemudian sampai seperti ini 15 hari ya Dan juga ini, ini bonsai kelapa ini usianya kurang lebih 6-7 bulan Oke jadi di video ini spesial ya Karena mohon maaf ini agak panjang Jadi yang pertama kita akan memulai dari bibit seperti ini Ya ini dengan teknik sayat mawar ya Jadi seperti apa teknik sayat mawar tersebut Tonton terus videonya Nah sayat mawar pada bonsai kelapa ya Dilakukan dengan cara membelah Pelepahnya ini Jadi pada pohon kelapa, pada bibit kelapa biasanya ada 3-4 pelepah ya Sehingga di pelepah kelima atau ke enam akan terbentuk menjadi daun Tetapi di sini, 1, 2, 3, ada 4 pelepah yang tidak menjadi daun ya Seperti ini Jadi ini kita pecahkan seperti ini Oke seperti ini Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Nah teman-teman Jadi seperti inilah Contoh cara melakukan sayat mawar pada bonsai kelapa Pada bahan bonsai kelapa ya Nah jadi untuk caranya bisa dilakukan menggunakan jari saja Jadi fungsi dari sayat mawar ini Yang pertama adalah mempercepat ini Mekarnya daun Yang pertama pada bibit kelapa atau bahan bonsai kelapa Seperti ini Dan fungsi yang kedua Fungsi yang terpenting yaitu Mempercepat pertumbuhan batang pada bahan bonsai kelapa Nah jadi pelepah-pelepah yang kita belah ini Akan lebih cepat mengering Sehingga lebih cepat terbentuknya batang pada bahan bonsai kelapa Seperti ini Oke Nah jadi setelah beberapa hari melakukan sayat mawar seperti ini hasilnya Seperti ini Daunnya akan tetap kerdil Kemudian pelepah yang kita belah akan lebih cepat mengering Seperti ini Seperti ini ya Oke Jadi kalau kita biarkan Kita tidak melakukan sayat mawar Yang pertama daunnya akan tinggi Kemudian Ini akan sulit mengering ya Pelepahnya ini akan sulit mengering Sehingga akan lebih lama menghasilkan batang atau bonggol pada bonsai kelapa teman-teman Nah jadi Setelah program seperti ini Setelah usianya 3 bulan Kita akan mendapatkan hasil seperti ini Seperti ini Oke Seperti ini dan juga ini Ini usianya sama ya Ini jenis kelapa hijau sedangkan ini coklat Nah jadi Disinilah waktu yang tepat untuk kita membuang Hasil dari sayat mawar pada bonsai kelapa ini Seperti ini Jadi Ketika sayat mawar Hasil sayatan mawar ini mengering Otomatis batang akan Terjaga dari sinar matahari dan tetap lembab ya Sehingga Sehingga batang akan Mengeluarkan akar-akar baru Seperti ini Nah jadi Jadi itulah beberapa fungsi dari sayat mawar pada bonsai kelapa Oke Jadi kita akan membuang Bekas sayat mawar pada bonsai kelapa ini Seperti biasa Memulai dari Yang paling bawah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.